Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya Najib Razak keluar penjara. Haa, akhirnya Datuk Seri Najib Razak bekas Perdana Menteri yang menjalankan hukuman di penjara Kajang telah keluar penjara. Haa, keluar penjara. Bukannya bebas dari penjara namun, kenderaan yang membawa Najib tiba di istana kehakiman hari ini. Kenderaan yang dipercayai membawa bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak tiba jam 8.50 pagi di istana kehakiman Presidua Putrajaya pada hari ini. Difahamkan ketibaan bekas Ahli Parlimen Pekan itu bagi permohonan untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan terdahulu yang mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda kerana menyeleweng RM42 juta, dana SRC International sendirian berhad. Oke baik, tontonan apa-apa semua. Sebelum saya meneruskan ulasan hari ini, saya meminta kerjasama anda semua untuk tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe channel ini, bantu saya untuk kembangkan lagi channel ini. Tontonan apa-apa semua, sebelum ini juga Najib telah memfilekan petisyen kepada PBB bahwa terdapat kecacatan di dalam case beliau. Jadi petisyen telah difilekan, namun dilihat mungkin PBB tidak menerima petisyen itu. Dan hari ini, Najib yang akan berada di istana kehakiman, difahamkan ketibaan beliau bagi permohonan menyemak semula Keputusan Mahkamah Persekutuan terdahulu yang telah mengekalkan beliau, mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda kerana menyeleweng RM42 juta, dana SRC International sendirian berhad. Sementara itu, sekumpulan penyokong dilihat berada di perkarangan istana kehakiman sejak jam 7.40 pagi bagi memberi sokongan terhadap Najib. Bagus juga Najib ini, walaupun beliau berada di penjara, namun penyokongnya masih ramai. Bermakna kepimpinan Najib ini tak boleh nafikanlah, memang beliau mempunyai kepimpinan yang sangat baik. Pihak keselamatan juga terus memperketatkan kawalan di dalam dan luar mahkamah sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi pengaruh Najib ini memang sehingga hari ini, walaupun beliau berada di penjara, namun pengaruh beliau masih lagi kuat. Dalam pada itu, Tuan-Tuan dan Mama semua, pada 21 Oktober 2022, Sinar Harian melaporkan Mahkamah Persekutuan menetapkan 19, 20, dan 26 Januari untuk mendengar permohonan Najib. Tuan-Tuan dan Mama semua, ada satu persoalan. Ada satu komen saya lihat di media sosial, ada yang berkata, hukuman Muhyiddin mungkin lebih tinggi, lebih teruk daripada Najib, sekiranya memang benar Muhyiddin didapati bersalah. Disebabkan, dana yang diseleweng adalah berbeza. Mereka kata, Muhyiddin yang seleweng berbilion-bilion, pasti akan dikenakan hukuman yang lebih teruk dari Najib itu pun kalau beliau disabitkan kesalahan. Tapi Tuan-Tuan dan Mama semua, semuanya bergantung kepada perbincangan dan keputusan mahkamah dan undang-undang. Tapi Tuan-Tuan dan Mama semua, saya tidak tahu apakah sekiranya Muhyiddin Yassin benar-benar bersalah, saya pun tak tahu apa hukuman yang beliau akan terima. Namun hari ini, apa yang saya memang Najib sedang menjalani hukuman dan hari ini beliau telah sampai ke Istana Kehakiman untuk permohonan menyemak semula keputusan mahkamah persegetuan terdahulu yang mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda kerana menyeleweng RM42 juta, dana SRC International sendirian berhak. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan Mama semua, selamat pagi semua. Satu ulasan yang menarik saya nak kongsikan kamu, satu ulasan yang panas. Bagi saya ini sangat panas. Dari entry terbaru YouTube Raja Petra bin Raja Kamaruddin dan dari entry terbaru Twitter RPK bertajuk Betul Ke Agong Melakukan Jenayah Dengan Memaksa Amno Menyertai Kerajaan Tanda Tanya Sebelum saya meneruskan ulasan kita yang hangat hari ini Apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan, anda semua yang menonton video ini? Adakah kita melihat yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha menggunakan kuasa ataupun titah Memaksa Amno untuk menyertai Pakatan Harapan dan membentuk Kerajaan Perpaduan? Oke, soalannya saya ulang Adakah yang di Pertuan Agong menggunakan kuasa yaitu bertitah untuk Amno menyertai PH membentuk Kerajaan? Anda boleh komen di bawah jawaban anda Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan saya tidak setuju dengan kenyataan Agong memaksa, itu saya tak setuju Tapi kalau Agong bertitah dan mencadangkan itu saya sangat setuju Untuk pengetahuan sebelum ini juga Muhyiddin Yassin yang sebagai pengurusi Perikatan Nasional Agong, yang di Pertuan Agong telah memberikan cadangan kepada Perikatan Nasional untuk bersama-sama dengan Pakatan Harapan membentuk Kerajaan Disebabkan kedudukan keputusan pilihan raya umum yang ke-15 dilihat tidak ada yang dapat majoriti dan perlu ada gabungan Namun, Muhyiddin Yassin membawa Perikatan Nasional Dan memang Memang Perikatan Nasional sejak dahulu lagi Tidak mahu bergabung dengan Pakatan Harapan dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim Jadi dengan kenyataan RPK bahawa Betul Agong, betul ke-Agong melakukan jenayah Dengan memaksa UMNO serta I Kerajaan Saya tidak setuju disebabkan Ini bukan paksaan Seperti yang dikatakan Zairah Medi Ini adalah Kerajaan Perpaduan Seperti yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin daripada UMNO BN Yang menyokong Pakatan Harapan Yang menyokong pembentukan kerajaan Disebabkan Parlimen tergantung Untuk menyelesaikan gemelut Sudah pasti perlu ada kerajaan Dan pada akhirnya Barisan Nasional Telah menyertai Pakatan Harapan Membentuk Kerajaan Perpaduan Warisan, GRS, GPS Dan beberapa parti yang lain Telah memilih untuk bersama-sama dengan PH Untuk membentuk sebuah kerajaan Yaitu Kerajaan Perpaduan hari ini Jadi Saya rasa titah yang diperutan Agong ini Sangat besar kuasanya Sudah dibentuk Kerajaan Perpaduan Kenapa nak kata Agong memaksa Saya tidak setuju Apa komen anda? Adakah anda setuju Bahwa yang diperutan Agong Menyertai Maafkan saya Yang diperutan Agong melakukan jenayah Dengan memaksa UMNO Menyertai Kerajaan itu Saya tidak setuju Disebabkan Zedamidi Yang telah membawa UMNO Barisan Nasional Menyertai Pakatan Harapan Dan pada akhirnya Kita lihat mereka Semakin Utuh Semakin teguh Dan semakin bekerjasama dengan baik Bahkan Menteri Menteri-menteri Timbalan Menteri Dan Timbalan Perdana Menteri Yang sudah dibentuk Di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan pun Sudah Bagi saya Semua Menteri Semua yang sudah dilantik Memang terbaik Lagipun Ini adalah Untuk menyelesaikan Kemelut politik Dan kenapa RPK Membuat kenyataan begini Saya tidak menyalahkan RPK Saya juga tidak menyokong RPK Saya tidak menyokong mana-mana Namun Saya sebagai Pemerhati politik Saya tidak setuju Jika Yang di Pertahan Agong Dilibatkan dengan Kenyataan Jenayah Sebab kita tahu Mereka sudah bermusyarat Dengan Raja-Raja Dan inilah Keputusan yang sudah Diambil Bahkan sudah dibentuk Perdana Menteri sudah ada Timbalan Perdana Menteri sudah ada Menteri-menteri sudah ada Timbalan Menteri pun sudah ada Bahkan Perlahan-lahan Semua Semakin pulih Bagi saya Tuan-tuan dan bapak-bapak semua Tuan-tuan dan bapak semua Tuan-tuan dan bapak semua Tuan-tuan dan bapak semua Tuan-tuan dan bapak semua